Tempat kejadian perkara rumah tergerus longsor di Gang Taman BG4, Desa Sasih, Batu Bulan, Sukawati, Giyanyar, masih mengundang perhatian warga. Sili berganti kerabat korban mengunjungi lokasi ini, hanya ingin memastikan jika yang menjadi korban memang benar rekannya. Salah satunya Iketut Suece, rekan korban yang pernah diajak bekerja di lokasi tempat korban. Ia merasa sangat terpukul dengan kejadian ini. Sebelumnya ia mengatakan lokasi ini adalah tanah kosong yang hanya ditubuhi ilalang. Namun dengan perkembangan saat ini, menjadikan lokasi ini sebagai perumahan, bahkan hingga di sempadan sungai. Hal ini pula yang menyebabkan rekan korban ini menjadi sangat menyesal membeli rumah di pinggir sungai yang curam. Jadi Pak, jauh-jauh ke sini hanya untuk melihat situasinya sekarang? Memastikan kebetulan dulu adik karyawan ini, dulu waktu diberi, yang yang ngetes. Jadi yang sekarang masih utnamu, yang bapaknya itu masuk. Sementara itu, empat korban saat ini masih ditempatkan di ruang jenazah RSUP Sanglah. Sedangkan satu korban kritis lainnya, Imade Oktadwi Paguna, kini masih dirawat di RSUP Sanglah dan Pasar. Yuman Sudarmika, Kompas Dewata